Kepulauan asap hitam tebal dan pekat terlihat dari kejauhan membumbung tinggi ke udara pada minggu. Asap tersebut berasal dari wilayah tempat pembuangan sampah akhir di TPA Cikolotok Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah saksi mata di lokasi menyebut api di TPA Cikolotok kembali berkobar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Membesarnya kebakaran di TPA Cikolotok diduga dipicu oleh cuaca terik, tiupan angin kencang dan bahan yang mudah terbakar yang membuat api kembali menyala dari sisa kebakaran sebelumnya. Kebakaran di TPA Cikolotok kali ini berpindah ke bagian Barat Laut. Diketahui pada kamis pekan lalu kebakaran sempat terjadi di bagian timur dan selatan TPA, namun oleh Komandan Pleton Pemadam Kebakaran Purwakarta, Aum Ahmad Karsit, kebakaran tersebut dinyatakan telah padam. Pak, tadi jam berapa sih Pak mulai muncul api? Jam 12. Jam 12 siang. Dari sebelah mana Pak? Di tengah, penyebabnya apa sih itu? Penyebabnya apa sih? Penyebabnya angin. Oh angin. Emang sebelumnya belum padam? Belum, belum. Masih mengepuk? Ada angin terus membesar lagi? Ya. Masih pada minggu memasuki hari keempat kebakaran TPA Suwung dan Pasar Bali, Kepulauan Asap masih terlihat. Proses pemadaman terus dilakukan dengan menggerahkan belasan unit mobil pemadam kebakaran serta dua armada helikopter waterbombik. Hingga minggu siang, 57 orang telah mengungsi akibat kepungan kabut asap dari kebakaran TPA. Warga yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak ini sementara tinggal di kantor pelurahan serangan hingga rumah mereka terbebas dari kepungan asap. Tadi pagi ya nambah lagi sampai terakhir ini, jadi dengan jumlah kakak 15 kakak. Jumlah jiwa 57 jual. Dan harapan kita semua pengungsian ini ya kita sudah bisa kapung di sini dan mudah-mudahan sehat semuanya. Untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah pengungsi, tenda darurat sudah didirikan di lapangan sekitar kantor pelurahan. Tim Liputan, CNN Indonesia